Nyurah-nyurah ngadih kekuatan dalam Islam lengkap. Berdrawa sahabat tidak semua mereka itu, para sahabat yang mulia-mulia, para sahabat Nabi radiyallahu anhu, tidak semua pekerjaannya sama. Abu Bakar, orang kaya, saudagar beliau. Demah anak-anak pegah-pegah, agak-pegah yang kaya, anak-anak berlumah-belumah. Apapun yang saya miliki hari ini, saya kembalikan kepada Allah. Tenggai baca ya, Abu Bakar. Tanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, hanya nyaduan. Wahai Abu Bakar, kau pun menjuk menduk, putar tinggai badan. Nyaduan, sekarang aku sudah memiliki semuanya, ya Rasulullah. Yang aku miliki sekarang, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Aku sekarang manusia terkaya yang ada di dunia. Kenapa? Karena aku telah memiliki Allah dan Rasulnya. Di mana ada Baitullah, disitulah rumahku. Dan itu rumah yang paling mulia. Jadi Abu Bakar, aku kaya, yang tikah berlumah-lumah. Nanti Abu Bakar, kajik ke Khalifah, nyadanya kau tinggai masjid. Sayyidina Umar, orang biasa. Tetapi beliau pun berani. Ini adalah kekuatan Islam. Saya ingat, umar, orang biasa-biasa. Teman-teman, preman. Pereman Mekah. Tingah Mekah. Lagi yang tak dengar dalam sejarah. Sayyidina Ali. Keluarga Rasulullah. Hanak kaya. Cuman, Sayyidina Alinya patut terhadap semua perintah yang ada. Sayyidina Ali pernah matalah. Saya ingat, Sayyidina Ali, istilah Sayyidina Ali, Ali karamallahu wajaha. Sedangkan sahabat-sahabat lain, Radiyallah. Untuk Ali karamallahu wajaha. Kenapa beda? Di antara tiga sahabat kulafatul Rasulullah. Ali beda. Tiga yang karamallahu wajaha. Dalam pembuktian sejarah. Ali, di saat masih usianya sangat muda, golem balik ke sajian Rasulullah. Ali tidak pernah dekat dengan berhala. Jadi, Ali lemah kan? Cuman, beliau itu tegas, bijak. Tengoklah, Nabi berkata, Ana ma'dinul ilmi wa'ali babuha. Aku ini kudangnya ilmu, pintunya Ali. Artinya apa? Inna allaha al-ilmu nurullah layah di ilaman asli. Ilmu itu dari Allah. Tidak akan berkah itu ilmu kecuali tidak lagi berbuat maksiat. Tidak lagi berbuat maksiat. Kebukti jiranya, berlaku. Menyaman tangga pilih oleh Allah Ta'ala, dapat mencari pilih dari畳 bitan, decidakan suatu yang hoy nasional berkata dari Ibukel. Tapi, bawaannya bers Soul, jelas mereka itu perlu dikunci. Maka, kalau orang-orang dia disumuh, dipasak keran公an kain measurements, mereka itu jangan mencari lihat orang-orang, dari orang-orang seperti itu, mereka itu melangat. Dia akan lupa ini dikit. Aku pikir, entender, itu ketika orang searah itu, maka keadaan membakaraku. Alhamdulillah, Allah Ta'ala senantiasa masih merahmati kita. Cuma menarik kita, orang kaya tapi murah. Di saat semua kekuatan itu tergabungkan, pekejadian Islam tak terkalahkan. Kenapa? Lengkap pemainnya. Kita berbeda-beda. Jadi jangan ada lagi perbedaan. Kurangnya Islam rendah di mata dunia. Kenapa orang Islam sekarang tidak ada lagi yang bisa diandalkan? Apa yang bisa kita andalkan sekarang? Kekuatan tak ada. Kenapa? Karena kita sudah diperbudak oleh sesuatu keinginan. Yang tidak mungkin kita bisa buktikan dan kita dapatkan kalau di dunia. Kekuatan tak ada lagi percayaan itu. Pakai pangai. Tekulah akan menan-menan. Olehnya, nanti-nanti, ateliat aja. Tekulah, katama tekulah. Ilmi yang kata-kata pakai. Han ada tepat pakai. Terkadang-kadang dihargai dengan macam-macam. Duh, menunggu orang jarang-jarang di Aceh. Hanya-hanya Aceh. Tapi, ya tidak duduk. Kekuatan tak ada lagi. Han ada seorang pakai. Pakai han ada seorang pakai. Memang lagi yang program kok. Orang Islam, orangnya, sangat mudah menyakiti antar sesama. Dan sangat sukar memaafkan. Di saat ada kesalahan dari teman-temannya. Atau tidak pernah menanyakan oleh Islam. Ini tidak mungkin. Berarti kita membicarakan kembali apa yang pernah dilahirkan oleh Rasulullah. Dengan sebab lahir Nabi Muhammad. Nah, yang lahir. Menya memang hanya yang lahir oleh Allah. Dengan sebab lahir Nabi Muhammad. Karena tidak ada kehadiran. Tidak ada kejadian. Tidak ada makhluk Tuhan yang diciptakan di dunia. Yang sunyi daripada faedah. Tidak. Hanya yang ruga walang dunia. Teruk bak gelang na'yum. Hanya sabab uyum gelang. Makhluk paling menjijikan. Luwati baik hem. Hii menan. Hanya menghiyulai. Hanya menghiyaki. Tamat geli itu. Gelang. Tetapi ditahan gelang jamun. Dilewati ke Nabi Dawud. Dengan badan jih yang lemah. Dia berjalan. Menyelamatkan diri dalam semak-semak. Baik itu punya binatang yang bisa mengalahkan jih. Gekulnya Nabi Dawud. Kanan agak-agak air binatangnya. Kuhi kan. Ibu dah gelang ibu tak. Nyani puluh mahal. Ibu tulis. Wahai Allah. Wahai Nabi Allah Dawud. Jaga lidahmu. Memang saya makhluk lemah. Saya tidak berdaya. Saya tidak memiliki apa-apa. Tubuh luw lagi nyuh. Luw nyuhina. Dan luw akan diinjak-injak oleh makhluk yang lain. Luw hanapal luw bala. Tempat luw. Cuma di pinggiran-pinggiran. Di tanah-tanah lembab. Karena saya tidak punya kekuatan. Untuk membuat rumah yang kuat. Tapi benar itu apa? Tukah ilung lang dunia nya. Masa lama mentang. Udah ilung. Tidak ada di malam. Masa lawat ke Muhammad. Tidak ada di belakang. Yang pribadi di. Pribadi. Pribadi gelang. Wahai gelang. Pada depur mahai gelang. Udah empu puluh lempuh. E-gelang itu terima. Nacok udah lempuh nyanggut. Yang tubuh. Tidak ada di belakang. Yang ternyata bang. Yang ternyata bang. Pada depur membuat tanahnya. Kona. Yang bibi. E-gelang. Yang endi. Udah ada di belakang. Tidak ada di belakang. Tidak ada di belakang. Bebelakang. 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 Bertanda. Tanahnya sebuah. Yang tak pegah lagi tanya. Yang putra si. Ada hikmah yang ternyata pegangang. Jadi orangnya. Yang tau. Menyeparleh lagi tanya. Islamnya kuat seperti semula. Islamnya lagi awal. maka baiklah kita tak andalkan kepribadian, gabung kekuatan.